Terasingkan dari keluarga yang membesarkannya, harus diterima ketika ia mantap untuk memeluk agama Islam. Ini pilihan saya, bahwa pilihan saya harus masuk ke logika saya dulu. Nah itu semuanya proses. Awalnya itu karena memang pernikahan saya yang pertama dulu dengan beliau. Jadi saya belum-belum sama sekali yang namanya mempelajari ataupun memang menyadari apa yang saya ambil. Akhirnya saya kepengen tahu, Islam itu seperti apa sih? Dan saya juga kepengen mendalaminya juga. Sebenarnya untuk menjadi seorang Muslim itu harusnya bagaimana? Nah akhirnya saya banyak baca buku, terus saya juga banyak bertanya sama beberapa ulama, terus juga saya sering pengajian, sampai pernah masuk ke santren. Semua itu memang setelah saya sudah pelajari, saya sudah paling tidak sedikit yang saya masuk akal, baru saya minta di Islam kembali. Dari situ mulai saya yang namanya sholat, terus baca-baca Al-Quran, terus juga mengikuti perintah-perintah yang ada di ajaran Al-Quran bahwa Muslim itu seperti ini. Karena apa? Karena saya sudah menemukan titik logika saya, bukan karena pernikahan saya lagi gitu. Mungkin awalnya iya, tapi setelah saya menginginkan belajar sendiri, logika itu masuk ke diri saya. Begitu saya pindah ke yakinan, keluarga saya semuanya sudah menganggap saya itu tidak ada di keluarga mereka. Menurut mereka saya sangat-sangat melukai hati mereka. Saya anggap diamnya keluarga saya itu bukan berarti mereka membenci saya, bukan. Saya anggap diamnya mereka itu adalah mendukung saya justru gitu, karena tidak bertanya, tidak menyuruhkan saya untuk menjawab, dan tidak juga menimbulkan argumen gitu. Dengan mereka diam, saya anggap itu sudah dukungan buat diri saya. Untuk menerima keluarga yang beda keyakinan kan, saya juga sadar itu tidak mudah gitu. Jadi saya juga tidak mau menuntut terlalu banyak bahwa mereka akan berbuat baik terhadap saya, tidak. Yang penting buat saya adalah saya mendoakan saja. Kalau misalnya Ramadan atau Aidul Fitri, mereka banyak berkunjung ke rumah saya. Apalagi Aidul Fitri gitu, karena mereka tahu saya sendiri selesai sholat id, pasti saya pulang ke rumah sendiri gitu. Pada saat selesai sholat id, saya lihat teman-teman saya sungkeman dengan orang tuanya gitu. Nah, disitu kadang-kadang saya tergerak hati saya itu, aduh, mereka itu mengeluarkan air mata, meminta maaf kepada orang tuanya gitu. Dan mereka itu sebenarnya bahagia gitu, karena disitu kesempatan mereka untuk meminta maaf gitu kan. Walaupun di hari-hari biasa bisa, tapi momen Aidul Fitri itu kan kayaknya suasananya beda gitu. Dan pada saat mereka sungkeman, itu buat saya itu tiba-tiba saya jatuh air mata, kok saya nggak pernah ngalamin kayak gini ya, kok saya nggak ada keluarga kayak gini ya. Akhirnya saya langsung buru-buru saya minta pamit pulang-pulang aja deh, saya pulang aja karena saya nggak mau lihat kondisi seperti itu. Karena sungkeman itu yang buat saya, pada saya lihat kondisi itu, itu yang bikin saya tuh hancur semuanya gitu. Kayak saya tuh, aduh, apa yang saya milik itu, apa yang saya adain sekarang itu yang bikin saya bahagia itu, saya lihat itu, itu nggak ada artinya gitu. Saya sih, apapun keputusan kita yang kita ambil gitu, kalau menurut kita itu sebuah logika jalankan. Tapi harus dengan logika, bukan dengan yang terbawa arus, atau bukan dengan karena ada apa dan sesuatu apa. Karena keyakinan yang kita ambil adalah membawa kita ke akhirat gitu. Insya Allah kalau memang kita logika, kita ngambil keputusan apapun, pasti kita menjalankan itu dari hati dan kita tahu mana baik, mana tidaknya. Yaitu sesuai dengan logika kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!